Saya pernah jelaskan di awal-awal kita jelaskan masalah neraka ini kalau nanti ada tiga golongan di hari kiamat ada golongan yang masuk surga tanpa hisap tidak ada timbangan lagi, masuk surga langsung ini kalangan para nabi-nabi, syuhada anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik orang-orang yang ahli ibadah yang selalu bertawabat sehingga dosanya bersih cobaannya di dunia banyak orang yang sering kita lihat dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan tidak selesai-selesai sementara dia orang beriman nah ini adalah orang-orang yang tanda-tanda akan masuk surga tanpa hisap karena cobaan itu membersihkan dosa-dosanya sebagaimana ada hadith nabi s.a.w. yang berbunyai dalam hadith bukhari muslim seorang mu'min akan diuji di dirinya, di hartanya, dan keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah hari kiamat dengan keluarganya dalam kondisi tidak ada lagi dosanya orang-orang ini masuk surga tanpa hisap tidak ada lagi timbangan amalnya masuk di dalamnya juga adalah golongan yang disebutkan oleh nabi s.a.w. 70 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisap makna yang lain ada hadith maaf dalam riwayat yang lain dikatakan setiap 70 ribu akan membawa 70 ribu lagi ini semua masuk surga tanpa hisap mereka ada golongan yang kedua adalah orang kafir ini langsung masuk neraka tanpa hisap juga karena hisap itu timbangan amal orang-orang kafir, munafik, dan orang musyrik tiga ini gak ada timbangan amal gak perlu ditimbang amalnya langsung masuk neraka begitu sudah menerima bukunya dengan tangan kirinya dia udah tahu dia akan ke neraka udah selesai digiring oleh Allah disuruh oleh Allah s.w.t para malaikat menggiring mereka masuk neraka jadi ada yang masuk surga tanpa hisap ada yang masuk neraka tanpa hisap tidak ada lagi timbangan amal nah, tersisa di tengah-tengah adalah orang yang ditimbang amalnya orang yang ditimbang amalnya ini ada dua ada orang yang nanti setelah ditimbang amalnya ternyata amal solehnya lebih banyak ini disebabkan karena dia masih banyak dosanya juga ada dosa yang dia lakukan malas bertobat gak mau bertobat kepada Allah s.w.t nah ini orang seperti ini bisa lolos misal amal solehnya 100 ribu dosanya misal 90 ribu ada 10 ribu selisihnya nah dia lolos nih tapi ditimbang dulu dihisap dulu nah orang-orang yang dihisap tadi ini lolos karena amal solehnya lebih banyak sama orang-orang yang masuk surga tanpa hisap itu bisa memberikan syafaat mereka lah yang bisa memberikan syafaat golongan yang lain di dalam orang yang ditimbang amalnya sekali lagi tadi ada orang tidak tanpa ditimbang masuk surga tanpa hisap ada orang yang masuk neraka tanpa hisap di tengah-tengah adalah orang yang ditimbang amal orang yang ditimbang amal ini ada dua golongan lagi golongan yang ditimbang amalnya dan memang secara murni tanpa ada bantuan dari manapun tanpa ada syafaat memang amal solehnya lebih berat daripada dosanya cuma dia ditimbang karena dosanya masih banyak tadi saya kasih contoh misal amal solehnya 100 ribu dosanya 90 ribu nah ini berarti dia selamat masuk surga tapi dihisap dulu nah orang seperti ini dengan orang-orang yang masuk surga dari awal tanpa hisap bisa memberikan syafaat dia bisa memberikan pertolongan golongan kedua dari orang yang ditimbang amalnya adalah orang yang ditimbang amalnya tetapi amal buruknya lebih berat amal buruknya lebih berat misal kita balik tadi jadi orang yang lolos 100 ribu pahala 90 ribu dosa kita balik orang yang ditimbang kedua ini adalah dosanya yang 100 ribu pahalanya yang 90 ribu ini orang masuk neraka secara hitung-hitungan dia harus masuk neraka dulu bersihin yang 90 ribu itu tapi disini ada banyak pendapat ulama yang pertama dikatakan kalau dosanya 90 ribu dosanya 100 ribu ini misal pahalanya 90 ribu maka dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar selisihnya saja bukan semua dosanya karena dia punya amal salih dia punya amal salih jadi misal kadarnya cuma beda 10 ribu 10 ribu itu lah yang disiksa di neraka karena yang lainnya dianggap berimbang dengan amal salihnya makin banyak dosanya makin lama di neraka misal kalau selisihnya banyak sekali dosanya 100 ribu mungkin amal salihnya cuma seribu ini berat buat dia dia akan disiksa bahkan ada orang hari kiamat amal salihnya tidak ada sama sekali kalaupun dia ibadah salat ria sadaqa ria atau tidak ada yang dia buat mungkin cuma seumur hidupnya cuma 2 kali sadaqa mungkin ada orang cuma 2 kali salat maaf-maaf muslim tapi tapi tiap hari buat dosa dustala dengar musik dosanya banyak nah ini berat ini dia akan masuk ke neraka sampai bersih dosa-dosanya baik jadi disini orang yang ditimbang amalnya yang kedua ini adalah orang yang dosanya lebih berat lebih banyak daripada amal salihnya dia akan masuk ke neraka kita masuk ke bahasan kita masalah syafa'ah orang yang masuk surga tanpa hisap tadi dengan orang yang sudah lolos murni memang karena pahalanya banyak dosanya ada tapi pahalanya lebih banyak mereka boleh memberikan syafa'at yang diberikan syafa'at ada adalah orang yang tadi ini yang ditimbang dosanya lebih banyak daripada amal salihnya tidak ada syafa'at bagi orang kafir tidak ada syafa'at untuk orang munafik tidak ada syafa'at untuk orang musyrik yang kekal-kekal di neraka ini tidak ada syafa'at tidak ada pertolongan buat mereka tidak ada orang-orang ini keluar dari neraka selamanya abadi yang kena syafa'at hanya golongan kedua tadi yang ditimbang amal itu hanya itu saja yang lain tidak ada lagi ini yang dimaksud dengan syafa'at nah yang memberikan syafa'at tadi adalah orang yang lolos murni karena pahalanya lebih banyak dan para orang-orang yang masuk surga tanpa hisap dibersihkanlah orang-orang yang masuk neraka dulu dari orang yang ditimbang amalnya dari kaum muslimin atau kaum mu'minin orang yang beriman di dalam ilmu abadi alamah kita diberikan istilah dengan usatul mu'minin usat usat itu maksudnya ahli maksiat maksiat usat itu artinya orang-orang yang berbuat dosa tidak sempat taubat mereka masuk neraka nih nah pada saat masuk neraka disinilah saatnya syafa'at saatnya syafa'at diberikanlah syafa'at ke mereka dari kerabatnya dari teman-temannya bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan syafa'at nah disini akan dikeluarkan akan dikeluarkan mereka tapi mereka sudah masuk ke neraka dan Allahu'alam berapa lama Allahu'alam ada juga pendapat ulama mengatakan syafa'at orang-orang yang masuk surga tanpa hisap mereka bisa memilih kapan mereka memberikan syafa'at mereka bisa memilih kapan memberikan syafa'at misal sebelum masuk surga pun Nabi Muhammad SAW dan para Nabi-Nabi bisa memberikan syafa'at sebelum masuk surga jadi masih selesai timbangan amal orang-orang masih pada lewat di atas sirat itu sudah ada syafa'at syafa'at mereka ada orang-orang yang dapat syafa'at contoh misal ada orang dosanya 100 ribu tadi pahalanya 90 ribu selesai kan 10 ribu ya nah dia mendapatkan syafa'at syafa'at Nabi-Nabi syafa'at Nabi Muhammad SAW misal syafa'at seorang keluarganya yang masih syahid maka dosanya dibersihkan dosanya dibersihkan mereka lolos mereka lolos karena diberikan syafa'at oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisap ada juga orang yang dapat syafa'at tapi bukan dari golongan yang masuk surga tanpa hisap cuma dari kerabatnya yang lolos tadi timbangan amal tapi sedikit misal tadi masih ingat saya bilang kalau ada orang yang murni pahalanya 100 ribu dosanya 90 ribu kan dia lolos masuk surga ya dia punya selisih 10 ribu kan nah dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafa'at dia diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafa'at sesuai dengan kadar pahala dia yang lebih saja jadi ada orang yang memberikan syafa'at tanpa hisap itu terutama nabi-nabi mereka bisa berikan syafa'at kapan saja sebelum masuk surga pun ya ada orang-orang jadi selamat diselamatin itu orang-orang sebelum masuk surga sebelum masuk neraka sudah diselamatin ada orang-orang enggak mereka masuk neraka dulu lalu ditolong nah yang menolong mereka ini bisa para nabi-nabi juga syafa'at yang lainnya bisa sebelum masuk neraka atau sudah masuk neraka ada juga kerabat mereka yang lolos timbangan amal tapi kadar kadar selisihnya sedikit misal antara pahalanya 100 ribu dosanya 90 ribu nah ini selisihnya sedikit 10 ribu dia cuma bisa menolong 10 ribu itu saja misal ada kerabatnya ternyata butuh 9 ribu pahala dikasih lah sama dia bukan dikasih dari pahala dia ya kadar itu bisa dipakai dia bantulah misalnya ibunya kurang 9 ribu dikasih sama dia sisa seribu dia kasih kepada adiknya misalnya tapi adiknya ini punya dosa 5 ribu dia dibantu seribu berarti kan belum bisa masuk neraka nanti si adik tapi cuma kadar 4 ribu disiksa ada begitu itu namanya semua itu ada bentuk-bentuk syafa'at ya pertolongan-pertolongan yang akan membantu tetapi ini semua tentu targetnya apa kita jangan jadikan sebagai target Bapak Ibu sekarang karena pertolongan itu bisa dapat bisa enggak iya kalau misalnya anak kita misalnya nunjuk kita atau saudara kita nunjuk kita mungkin dia tunjuk ke orang lain pada saat itu orang sudah beda keadaannya orang akan memikirkan terserah dia dia mau selamatin siapa itu masalah makanya orang yang mati syahid memberikan syafa'at 70 orang yang dia kenal itu bebas kerabatnya kah temannya kah sampai para sahabat kalau mereka berperang sebelum masuk di kancah peperangan mereka saling berwasiat nanti kalau saya mati duluan syahid Allah mudahin saya akan berikan kau syafa'atku temannya bilang kalau saya mati syahid juga akan berikan kepada kamu jadi mereka sudah janjian sebelum meninggal dunia sampai seperti itu karena mereka yakinnya tentang keadaan pada hari pada hari kiamat nanti ini makna tafsir dari surah Tuhan 109 karena dikatakan disini pada hari itu tidak berguna syafa'at kecuali syafa'at orang yang Allah Maha Pemura telah memberi izin kepadanya diberi izin karena dia lolos memang tanpa hisar atau dia memang dasarnya lolos karena amal solnya lebih banyak di garis bawahnya juga satu hal orang-orang yang dibantu yang dibantu supaya bisa timbangan misal dosanya 100 ribu pahalanya 90 ribu lalu ada yang bantu dia 11 ribu pahala kadar 11 ribu pahala jadi akhirnya pahalanya lebih banyak sekarang 90 ribu sementara dosanya 89 ribu kan gitu orang ini lolos masuk dalam surga dia juga lolos berkat pertolongan orang tetapi melewatin sirot dia terkoyak karena disirot itu nanti kita pelajari di akhir-akhir bab kita nanti dalam neraka ini itu disirot nanti jalan yang gelap licin itu kan besar dan dibawahnya itu dibawahnya sirot itu neraka apinya kelihatan malaikat dikiri kanan mencambuk orang yang masuk neraka ada orang yang lolos seperti bulan purnama terang ada orang seperti bintang-bintang ada orang seperti menunggangi kuda ada orang seperti berlari ada orang yang berjalan dan terkoyak nah terkoyak ini karena ada besi-besi tajam diantara sirot nah terkoyak ini kenapa? karena dia punya dosa semusim masuk neraka tapi karena pertolongan orang syafaat orang lain dia lolos dosanya 100 ribu pahalanya 90 ribu selisih 10 ribu ada orang yang bantu dia 11 ribu misalnya nah 11 ribu ini membuat dia lolos akhirnya masuk ke dalam surga tapi melewatin sirot terkoyak jadi tubuhnya terkoyak berdarah gitu kan tapi dia tetap lolos entah yang kita bahas di akhir bab kita itu makna daripada Allah mahafumura telah memberi izin kepadanya dan dia telah rida meridohi perkataannya maksudnya dia ucapin kata-kata Allah terima kemudian firman Allah yang lain adalah surah az-zumar ayat 44 katakanlah hai muhammad hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya dan tolong saya dengan izin Allah Allah yang berikan kepunyaannya dan ini dan ini bapak ibu yang sudah tahu tentunya bisa ingatkan kembali kalau nya besar berarti di tengah-tengah huruf begitu Allah kembali kepada kata ganti Allah sama dengan dia dia-nya biasa dibesarin itu berarti kata ganti Allah kepunyaannya kerajaan langit dan bumi kemudian kepadanya kamu dikembalikan saksi bahasan kita adalah masalah hanya kepunyaan Allah syafaat itu jadi Allah yang memberikan kesempatan kalau enggak maka tidak bisa mengeluarkan atau memberikan syafaat tidak bisa memberikan syafaat selanjutnya kita lihat surah Zuhruf ayat 86 ini di buku kita tidak ditulis soalnya ayatnya buka surah Zuhruf dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah patung pohon keramat atau apa saja tidak dapat memberi syafaat akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid beriman kepada Allah dan mereka meyakininya kita bahas sekarang hadith Nabi SAW tadi beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syafaat dan sudah saya rincikan tadi seperti apa syafaat pada hari kiamat itu di dalam hadith riwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Abu Said al-Hudri meriwayatkan dari Nabi SAW pada saat sudah masuk ke dalam surga semuanya sudah masuk ke dalam surga dan ahli neraka sudah masuk ke neraka kemudian Allah Az-Zojal berfirman keluarkanlah siapa saja dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan keluarkan siapa saja yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menjadi hitam lalu mereka dilemparkan di sungai kehidupan sebuah sungai kehidupan sungai kehidupan ini ada di depan surga sungai khusus untuk dipakai memandikan atau membersihkan orang-orang yang sudah hangus di neraka lantas mereka tumbuh seperti biji yang tumbuh di samping aliran air kita lihat kalau misalnya ada got atau ada aliran air biasanya karena lembaknya sampai tumbuh rumput-rumput kecil tanaman-tanaman kecil nah seperti itu nanti ahli neraka ini mereka terbakar hangus belang-belang lubang badannya tapi gak mati na'udzubillah tapi gak mati maka mereka dikeluarkan oleh orang-orang yang menolong mereka yang memberikan syafa dibawa keluar lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan maka mereka dicemplungkan disitu dimasukkan lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya bunga atau pohon yang kecil disamping aliran tidakkah kata Nabi SAW kamu tahu bahwa biji tersebut yang baru tumbuh dalam keadaan kekuning-kuningan lagi lemas seperti itulah mereka akan tumbuh hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya syafaat pertolongan ahli neraka dikeluarkan yang bermaksiat kepada Allah tapi ingat hanya orang mu'min yang bermaksiat orang kafir orang kafir munafik dan musyrik dosa-dosa musyrik besar, menyembah selain Allah, dan seterusnya menyembeli kepada selain Allah, ini semua tidak bisa keluar, tidak bisa dapat syafaat kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Samas Abu Saidul Hudhir meriwayatkan, sabda Rasulullah SAW ada pun ahli neraka yang memang penghuninya, maka mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya siksal yang luar biasa hangus, terpotong badannya lubang-lubang tubuhnya tidak mati maka tidak bisa dikatakan mati tidak juga dikatakan hidup, tersiksa luar biasa, dan setiap kali mereka sudah hangus, hancur badannya dikembalikan oleh Allah SWT lagi utuh kemudian disiksa lagi, proses mengutuhkan tubuh mereka juga sudah sakit plus lagi disiksa kembali, dibakar, dicincang dilubang-lubangin, makan macam-macam makanan yang rusak tubuhnya tetapi manusia yang dibakar api akibat dosa-dosa mereka, maka Allah betul-betul mematikan mereka kalau seandainya ada orang yang tadi orang mu'min yang berbuat dosa kemudian habis dosanya ini udah habis dosanya maka dalam hadis ini dikatakan Allah mematikan mereka sudah tidak bisa buat apa-apa, gelimpang tidak diutuhkan lagi kembali, hingga ketika mereka telah menjadi orang maaf, maaf ketika mereka telah menjadi arang sudah hangus seperti kita tahu kalau kayu bakar terbakar sudah lubang-lubang hitam maka diizinkan untuk diberi syafaat lalu mereka dibawa berkelompok-kelompok dikeluarkan semua oleh para malaikat dibawa tapi dalam kondisi mereka tidak bisa buat apa-apa lalu disebarkan di sungai-sungai surga kemudian dikatakan wahai ahli surga berkumpullah bersama mereka lalu mereka tumbuh seperti biji-bijian tumbuh yang tumbuh yang di tengah bui banjir jadi maksudnya nanti orang-orang ahli surga akan memberikan syafaat dia sebutkan misalnya siapa atau dia datang sendiri menunjuknya malaikat akan mengambil siapa yang ditolong itu tapi dalam kondisi memang orang-orang mu'min yang sudah dapat syafaatnya dalam kondisi sudah lemah sudah tidak bisa dibahasakan disini mati tapi kan kita sudah tahu ya tidak ada kematian di akhirat jadi ini cuma bahasa mati artinya sudah tidak tidak diperbahalui lagi oleh Allah SWT karena ahli neraka yang masih punya dosa apalagi orang kafir terus rusak diperbaikin disiksa lagi rusak diperbaikin begitu tidak ada batasnya kekal selamanya maka orang-orang ini akan dikeluarkan oleh para malaikat lalu dibawa ke sungai lalu dikatakan sungai di depan surga lalu dikatakan kepada muhli surga kumpul lah maksudnya kumpul disini ada hadisnya nanti menjelaskan orang-orang di surga memercik-mercikkan mereka dengan air itu di sungai kehidupan tadi dipercik-percikkan dengan air sehingga mereka ya jadi seperti kayu arang yang sudah kayu yang sudah terbakar seperti arang lalu disiram terus ya sampai mereka tumbuh seperti tumbuhnya apa namanya tanaman atau biji yang ada diantara bui air gitu jadi mereka tumbuh di dalam sungai itu hadis selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini disebutkan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim Abu Sa'idul Khudri juga menuturkan bahwasannya Nabi Rasulullah bersabda orang-orang akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah terbakar dan mereka sudah seperti arang arang kita tahu sudah hitam bolong-bolong gitu kan kemudian ahli surga terus menerus menciprakan air pada mereka hingga mereka tumbuh seperti tumbuhan yang lemah di aliran air disini maksudnya tentu hadis tidak bisa dibaca satu-satu ya ini saling menguatkan artinya kalau kita tarik dari tiga hadis ini ahli surga akan memberikan syafaat dulu saya mau tolong si fulan saya mau tolong si fulana misal Allah izinkan dia maka diambillah orang tersebut baik dia tunjuk dia jemput dia tanya sampaikan maka malaikat mengambil lalu dikeluarkan dicemplungin di sungai kehidupan tadi di depan surga ada riwayat tadi yang pertama dikatakan begitu mereka ditaruh mereka tumbuh seperti tanaman yang lemas di saluran air riwayat yang kedua dan yang ketiga menjelaskan ahli surga membercikkan mereka dengan air tersebut jadi terus disiramin sampai mereka tumbuh utuh menjadi manusia yang utuh jadi seperti warna kekuning-kuningan tadi kata Nabi SAW seperti pohon yang baru tumbuh warnanya indah tapi masih lemas dalam kondisi memang lemas hadis selanjutnya hadis diriwayatkan hadis ini disohikan oleh Syekh Al-Bani dalam sisi hadis sohihah Abu Said Al-Hudir Al-Anu meniwayatkan sabda Rasulullah SAW inna Allah Azza Wajal yukhriju kauman minan nari ba'da ma'la yabqa minhum fiha illa al-ujuh fayudkhill luhum lahu jannah sesungguhnya Allah akan mengeluarkan satu kaum dari neraka setelah tidak tersisa dari mereka di dalamnya kecuali wajahnya hancur semuanya wajahnya yang masih ada terlihat lalu dia memasukkan tapi sama hadis ini sama dihubungkan dengan hadis sebelumnya sebelum masuk surga tidak dibiarkan dalam kondisi parah seperti itu dicemplungin di sungai kehidupan tadi lalu kemudian mereka utuh menjadi manusia kembali baru dimasukkan ke dalam surga tapi saksi bahasan kita Allah mengeluarkan orang-orang dari neraka